Guys, ini anak kucing lagi sakit dia Dan dia masih kecil Dia di area awalnya, sumpah adanya turun sekarang Udah diangetin tapi gak naik Sumpah adanya 36,9, 37-39 Barusan dia udah gak nafas Gue coba kasih nafas buatan, dia nafas lagi Dia lagi Dia lagi berjuang Setengah 2 malam guys Dan kondisinya agak mendingan dia bangun Dia mau minum sendiri Tetap dilampuin Semoga dia baik-baik aja Dia lagi minum Si Imbus Kids lagi guys Nah Ini habis dikasih Madu Mereka si Imbus Kids Ini juga 6 jam yang lalu Imbus Kids Dia minum sendiri Sampai masuk-masuk tangan-tangannya ke tempat minum Ini juga mulutnya basah Buru-buru Bersambung 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 ya Bismillahirrahmanirrahim Bersambung Bersambung Guys Mencerit Jam 3 mungkin Terus kasih obat Di area Dan Lactobi Dan kasih vitamin Dia tinggal tidur Mungkin-mungkin dia lagi minum Yang kelihatannya agak lebih baik Sekarang lagi kasih dia makan Masih pakai ide Dan dia biswakin Bismillahirrahim 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 Gak lupa tenaga Kita bisa ya Bersambung Busu Cucu Panat Cara panat Bersambung Obat Bersambung Sembuh ya Nak Ini ide guys Ide itu yang begini ya Itu Digestivecare ID Nasih sedikit-sedikit aja Tempe Tempe rebus Terus Yukolana Air Pokari Ini itu imbus Imbus Ya Karena botolnya dipisah Terus Ini Permetronidazol Ket endoksi Terus Ini 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 madu Isinya madu Bcom Tadi malem Gue Karena gak punya Air kelapa Akhirnya Beli Pokari Sweat Untuk Ganti ion Cairan tubuhnya Yang tadi Digelasnya Itu Pokari Sweat Ijah Siapin Suntikan 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 Gini Bcom 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 Masinia Alu Oke Hei Semua ya Udah agak mendingan guys Dia udah Mulai Mau keluar kandang Terus Terus Udah Mau manjat Ke kasur Maunya Deket Ternama Gue aja Terus Udah mulai Ada tenaga Gitu Kalau dia Dikasih makan Disuapin Itu Dia mulai Mulai Melayong Gontak Udah ada Tenaga Dikit Gak ada Muntah Hari ini Terakhir Dan Muntah Itu Mencret Masih Cair Dan Muntah Itu Tadi Menjelang Subuh Aja Yang tadi Malem Itu Aja Setelah Itu Dikasih Obat Lagi Sampai Subuh Terus Ditinggal Tidur Sampai Jam Tujuh Bangun Jam Tujuh Kasih Obat Lagi Kasih Makan Sedikit Terus Obat Muntah Sampai Tujuh Tujuh Nunggu Dia Puk Melihat Setelah Dikasih Tempe Tadi Sama Ide Pada Kemajuan Puk Tapi Kondisinya Jauh Lebih Baik Daripada Yang Kemarin sore dan tadi malam mulai ada tenaga suhu badannya tadi terakhir cek itu 37 ya normal lah batas akhir normal masih agak dingin lagi tuh cuman itu udah normal lah 37 gak tau sekarang cek lagi kasian dicolok terus mah guys karena suhu badannya agak dingin jadi gue coba mau ngangetin pake air air anget diplastikin 2 lapis terus ditaruh ke samping dia tidur nah terus tutup pake kain oke nah makan guys makan malam ini tempe campur sama ide jadi ini tempe campur sama ide walaupun dia udah udah gak mencret tapi malam ini masih kasih ini buat jaga-jaga caranya di bulat-bulat ini kecil-kecil terus baru cekokin kalau dia suka ngelepeh atau gak mau taruh di langit-langit mulutnya biar dia gak bisa ngelepeh dengan dia telet oke halo-halo ketelepors Halo Doain dedek sembuh Habis Bagus makannya Nggak dimuntahin, nggak dilepeh Semoga besok dia udah bisa Makan sendiri ya Tapi kalau nggak ya lanjut suapin dulu Sampai dia mau makan sendiri Tapi tetap di kandangnya Siapin makanan Siapa tau dia Tiba-tiba pengen makan Sendiri Ada Aik kamera Oke Udah maunya Pinter Pinter Anak pinter Dadah Dia udah mulai Mau main Halo 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 Sembuh ya Sembuh Alhamdulillah Sembuh ya Sembuh ya Udah mulai bersih-bersih guys Jadi kucing kalau misalkan sakit Kalau dia udah mulai Peduli sama Kebersihannya Dia udah mulai bersih-bersih sendiri Grooming-grooming sendiri Itu artinya dia udah ngerasa Baik Itu artinya dia udah ngerasa sembuh Dia ngerasa baik Gak ngerasa ada sakit lagi Jadi dia udah mulai peduli Sama kebersihannya Karena dia sendiri kan gak nyaman ya Karena dia berapa hari Gak bersih-bersih badannya Kita juga gak berani ngepasahin buat mandiin Dan gak fokus dulu ke masalah kebersihan badannya dulu gitu Lebih fokus ke pengobatan Jadi selama dia sakit kan cuma dibersihin alah kadernya aja Dilap-lap aja pakai tisu basah gitu Dan kan banyak bekas-bekas obat Bekas makanan Bekas minuman yang menempel Jadi dia mulai bersih-bersih sendiri Pengen cantik lagi adanya Pengen dandan dedek teh Makeup dedek teh butuh gak Pake handbody gak dedek teh Gak punya kita handbody juga Pake apa tuh dedek teh Dipupur weh Pake pupur mau Dan malam ini dia masih Masih di kamar Belum pulang ke kamarnya Kandangnya gue taruh di kamar gue Biar bisa dipantau Jadi sambil tidur tuh sambil mantau Kalau mulai dikit liat Ngecek gitu Keliatannya dia Udah Seger Belum mau makan sendiri Tapi udah Seger Pertama dia sakit itu Awalnya ya muntah Terus mencret Parah Malam pertama dia masih di kamarnya Di kamar kucing Pilih kandang Dilampuin Terus bangun besoknya Makin parah Seharian diurusin Sampai sorenya itu Rasanya Udah gak ada harapan Karena dia udah sempet kayak Susah nafas Udah ngap Kayak pejang-pejang Kayak si nafas buatan Terus kayak Sadar lagi gitu Si nafas buatannya Bener-bener kemulut gitu Namanya sayang ya Kepiaraan Gue udah biasa sih Kalau misalkan Kasih nafas buatan gitu Buat kucing yang Sekarat Udah biasa gitu Jadi Udah gak jijik lah Akhirnya siuman lagi gitu Terus Dianetin terus Lampuin Kasih vitamin terus Kasih transfer faktor lagi Kasih semua vitamin Yang dimuntahin Diulang Dikasih lagi Terus Malemnya terlampang Kasih makan lagi Terlalu Kasih obat muntah Eh Ternyata gak muntah Bagus Kasih makan Bertahan beberapa jam Muntah lagi Terus Aja gitu Sampai malem Pas malemnya Dia sempet dua kali Kencang-kencang Dan Udah lah gitu ya Gue juga ngerasanya kayak Ya mungkin Harus diikhlasin Cuman gue tetap berusaha Kasih nafas buatan Terus Terkentekkan disininya Terus Tiup Terus pakai nafas buatan Lama-lama Gerak lagi Apa Mulai Angkat lagi Kepalanya Bangun lagi Dia Walaupun dia Menyetung kurut aja Taruh di kanan Tungkurut Kayak nahan sakit Perutnya kayak yang Pegah Terus Kayak banyak Sairan Perutnya Terus Dia sambil Tidur Sambil netes Itu Keluar Itu cair banget Sambil dia gak berasa Jadi netes Terus Suhu badannya Tidak turun Sempet di 36 Terus Naik Ketiga Tidak normal Terus Turun lagi Gitu Terus Kondisinya Terun Naik Terus Dia lama Gak Gak Puk Pas Gitu Udah Tengah Malem Banyak Bagi Jan 2 Atau Salah Huk Banyak Dan itu Cair Warnanya Ijo 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 Lebuk Tuan Tentunya Dia Gak Buntah Jadi Apapun Yang dikasih Itu Terserap Gitu Gak Muntah Ketiga Siangnya Dia Puk Pagi Setelah Dari Malem Sampai Siang Itu Gak Gak Puk Dan Puk Mulai Bentuk Agak Keras Gitu Agak Membentuk Gak Cair Lagi Terus Dia Kelihatan Lebih Bertenaga Lebih Semangat Semoga Besok Dia Udah Mau Makan Sendiri Tapi Siklusnya Gue Lihat Dari Kemarin Yang Saudara Saudaranya Pada Sakit Yang Sama Masanya Itu Tiga Hari Masa Penyembuhannya Tiga Hari Itu Udah Perbaikan Di Hari Ketiga Terus Lalu Ada Kemajuan Nah Tugasnya Pastiin Dia Bertahan Sampai Hari Ketiga Ini Udah Hari Keenam Besok Pas Seminggu Besok Jumat Ini Hari Kamis Dia Mulai Sakit Itu Hari Jumat Dan Alhamdulillah Sekarang Kondisinya Udah Sehat Udah Seger Dia Udah Makan Sendiri Dan Dia Udah Main Badannya Udah Nambah Udah Jauh Gitu Ini Malam Kenam Dan Dia Udah Bersih Bersih Udah Udah Bisa Makan Sendiri Cuma Gak Seperti Record Gak Direkam Semoga Baik Baik Aja Dan Bisa Jadi Pelajaran Buat Kita Semua Semoga Ada Manfaat Dari Video Ini Yang Bisa Diterapkan Jika Kucing Kucing Kalian Juga Mengalami Penyakit Yang Sama Oke Guys Bungsunya Pamit Guys Bungsu Mau Bebersih Mau Main Dadah Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye 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 Bye